Jadi kalau untuk karakter Om Joshua itu, orangnya itu kadang-kadang temperamen. Perubahan sikap seperti apa setelah menjadi karungga? Ya, Om Joshua lebih kayak menguasa, lebih kayak pemimpin gitu. Damianus Labakobam atau Damson yang merupakan petugas keamanan di rumah Ferdi Sambo menyebutkan bahwa Joshua temperamen dan kerap marah-marah. Menurut Damson, sikap Joshua berubah saat menjadi kepala rumah tangga karungga Ferdi Sambo. Damson mengatakan Joshua merasa berkuasa kala itu. Hal itu diungkap oleh Damson saat menjadi saksi dalam persidangan lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Candrawati pada Selasa 8 November 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dikutip dari tribunews.com, Damson juga memberikan kesaksiannya. Bahwa Joshua sering pergi ke tempat hiburan ketika malam minggu. Dia menceritakan ketika Ferdi Sambo dan Putri Candrawati sudah tertidur, Joshua mengajak Damson untuk keluar rumah. Kata Damson, Joshua kerap pergi ke satu tempat hiburan malam di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Jadi kalau untuk karakter Om Joshua itu, orangnya itu kadang-kadang temperament. Dia kadang-kadang kalau saya lagi duduk di depan rumah, dia datang kayak marah-marah sendiri gitu. Terus saya tanya, ada apa lojo? Kan saya panggil namanya lojo. Ada apa lojo? Tapi dia tidak omong apa-apa, dia langsung masuk ke dalam lagi. Tidak ada bicara apa-apa. Kadang kalau saya duduk di situ, dia langsung pukul tempat duduk di situ, pukul langsung pergi. Saya tidak tahu menaut ada masalah apa, saya tidak tahu. Saudara pernah dipukul atau ada kekerasan dari saudara Joshua? Siap, tidak ada. Tidak pernah ya? Siap, tidak pernah. Lebih ke temparan mental dan beberapa perbuatan yang tadi ya. Siap. Di sini saudara juga menyebutkan ada perubahan sikap sejak menjadi karungga. Karungga itu apa, saudara Damson? Siap, kalau karungga itu kepala rumah tangga. Jadi dia yang memimpin untuk kita yang ART dan ADC. Jadi untuk segala tanggung jawab itu, kita keperluan semua kita serahkan ke Om Joshua, kita tanya ke Om Joshua. Perubahan sikap seperti apa setelah menjadi karungga? Ya, Om Joshua lebih kayak menguasa, lebih kayak pemimpin gitu. Setiap malam minggu diajak. Itu kemana, saudara Saki? Kita ke Brexit. Brexit di mana? Di Kemang. Biasanya pergi jam berapa? Jadi kalau kita pergi itu biasanya kalau kita tunggu ibu atau bapak sudah tidur, baru beliau ajak, ayo mandi. Kemana bang? Udah, kita tenangin otak dulu katanya. Kemana bang? Udah, tinggal ikut aja. Itu yang bayar siapa? Om Joshua, bang. Om Joshua. Berapa kira-kira dari yang saudara saksi ketahui? Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Nom getrake. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Benmodará. Terima kasih.